Seorang anggota TNI Ade mengamuk di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Manggetan, Jawa Timur. Kemarahan anggota TNI ini lantaran laporan perselingkuhan antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dengan istrinya tak kunjung ditanggapi. Seorang anggota TNI melampiaskan emosinya ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kebupaten Manggetan, Jawa Timur. Kemarahan anggota Kodim 0810 Nganjuk ini dipicu kekecewaan karena laporan dugaan perselingkuhan istrinya dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Manggetan tidak ditanggapi. Ia berulang kali datang untuk mempertanyakan kebenaran. Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kebupaten Manggetan, Sucipto, tidak menanggapi dan mempersilahkan untuk melapor ke polisi. Tentang laporan saya, perselingkuhan antara istri saya dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Yang selama ini sudah saya laporkan sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang berlaku dengan saya menghormati di pemerintahan Manggetan tapi sampai dengan saat ini tindakan yang harusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan di sini dalam melupakan pemerintahan sedang, belum memuaskan buat saya. Jadi di sana ada putihnya, dia punya putih apa, jadi bukan provisi seperti itu. Kita nggak usah, nggak usah, nggak usah. Kalau dengan istrinya kenal Pak? Dengan istrinya yang dilapor. Istri saya juga kenal. Dalam kesehariannya pelapor dan terlapor, ternyata bertetangga. Kasus dugaan perselingkuhan ini telah diterima pihak Inspektorat Kebupaten Manggetan pada akhir 2022. Dari Manggetan, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainews melaporkan.